Assalamu'alaikum teman-teman, aku selalu bawa ini kamera Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di-share juga ya Di beberapa kabupaten, kota tertentu Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah Hilang Tejo yang dulu ngampung deki lugu tapi surti surka Berganti Tejo yang gaul yang funky yang doyan ngucapin Pemberlakuan PPKM yang dilanjutkan oleh pemerintah tentunya Mempengaruhi banyak aspek yang semula berakhir pada tanggal 2 kemarin nyatanya Ditambah lagi dari tanggal 3 hingga 4 Agustus Tentu saja hal tersebut juga akhirnya menunda serangkaian acara yang sudah direncanakan Oleh pasangan yang akan melepas masalah jangnya Yakni Rizky Bilar dan Lesti Gejora Dan Boy William dengan pasangannya Tentu walau Lesti dan Bilar menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas Rizky Bilar menyibukkan diri dengan syuting JWB nya Dan sang doi menyibukkan diri dengan berbagai bisnisnya Namun tentunya kesedihan akibat yang namanya perpanjangan PPKM level 4 di negeri ini Menjadi sesuatu yang mencuri perhatian kita semua Kita tahu sebelumnya bahwa mereka sudah bersiap-siap Dan berharap pada tanggal 2 PPKM itu segera dihentikan Namun nyatanya harapan Rizky Bilar dan Lesti Karena sudah hingga kini sampai tanggal 9 PPKM masih tetap diberlakukan Tentunya hal tersebut akan menunda juga Pernikahan mereka yang sudah direncanakan sebelumnya Rizky Duh harus dilakukan Karena banyak prosesi yang akan mereka gelar Tentu hal itu membuat mereka beruang Cukup bersedih Karena sudah berharap menjadi pasangan suami istri Namun nyatanya Keputusan tak berpihak pada mereka Tapi sebagai warga negara yang baik Mereka harus sepatu dan memenuhi segala kebijakan dan keputusan pemerintah Oleh karena itu Dengan mempertimbangkan perkembangan Beberapa indikator kasus pada minggu ini Pemerintah memutuskan untuk Melanjutkan penerapan PPKM level 4 Dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 Ya Walau Memang kecewa Namun apalah boleh dibuat Nyatanya Lesnit pun sebelumnya pernah mengungkapkan di EGS-nya Seraya ia berdoa Agar negeri ini bisa pulih seperti sediakala Dengan harapan Bahwa apa yang ia rencanakan Pernikahannya Dengan pujaan hatinya Rizky Bila bisa terlaksana Ya Allah Bismillah Pulihlah bumi ini Dengan emoji Menangis Tentunya Hal itu menggambarkan Suasana hati Lesnit Kejora Yang merasa Dirinya Cukup Sedih Karena Negeri ini Belum bisa pulih Begitupun Dengan Rizky Bila Namun Tetap Sebagai warga negara yang baik Mereka berdoa Harus patuh Dan memberi contoh Bagi para fan Dan juga Menjaga Kestabilitas Kestabilan Maksudnya Kestabilan Negeri Indonesia Ini Karena tentunya Semua pada Berharap Dan menjaga Penularan Wabah Di negeri Tercinta Ini Tentu Lesti mendukung Apapun yang Dilakukan Oleh pemerintah Dalam hal ini Ketetapan yang telah Ditetapkan oleh Bapak Jokowi Ya Begitulah Kabar Keseruan Mereka berdua Yang So Tentunya Akan Merasa Sedih Ketika Pernikahannya Harus Ditunda Tetapi Demi Kebaikan Bersama Demi Pulihnya Negeriku Tercinta Sehingga Tentu Lesti Tetap Memberikan Doa Yang Terbaik Bagi Negeri Yang Kita Cintai Ini Terlepas Itulah Memang Suratan Yang Sudah Digariskan Oleh Yang Maha Kuasa Bagi Perjalanan Dan Kisah Cintanya Lesti Sudah Menemukan Jodohnya Rizky Bilar Sudah Menemukan Jodohnya Mereka Sudah Berencana Tetapi Yang Maha Kuasa Maha Mengatur Segalanya Tentu Dengan Hal Ini Kita Akan Sadar Bahwa Kita Hanyalah Manusia Biasa Yang Tak Akan Lepas Dari Hilap Dan Salah Dan Apa Yang Sudah Dikadiskan Oleh Yang Maha Kuasa Hal Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Sekalian Tentu Dengan Hal Ini Juga Berlaku Bagi Rizky Bilar Siapa Tahu Yang Maha Kuasa Sudah Merencarakan Sesuatu Yang Indah Bagi Mereka Berdua Dengan Tertundanya Acara Pagelaran Pernikahan Pernikahan Dari Prosesi Pengajian Siraman Akad Nikah Hingga Resepsi Tentu Rizky Bilar Akan Memilih Menunda Pelaksanaan Prosesi Menuju Halalnya Karena Ia Berharap Bahwa Hal tersebut Akan Ia Kena Sekali Dalam Seumur Hidupnya Ia Ingin Mengabadikan Momen Tersebut Sebagai Momen Terindah Yang Akan Diingat Dan Terpatri Di hati Kita Semua Tentunya Dengan Disyarkan Secara Langsung Baik Di ANTV Dan Indosiar Resdy Dan Bilar Berharap Momen Pernikahannya Menjadi Momentum Bersejarah Bagi Dirinya Yang Diketahui Oleh Halayak Ramai Maka Dari Itu Bagi Kalian Yang Masih Penasaran Dan Kisah Selanjutnya Mereka Berdua Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye 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 selamat menikmati